Intro Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saudara teman teman Berjumpa kembali bersama Risma.com CCTV Ini saya mau sharing teman teman Masih banyak teman teman kita Yang masih bingung dalam Mengkoneksikan Babycam Baik itu Babycam Smart Expert dan yang lainnya excellent Nah disini Saya akan mencobanya Atau membuat video tutorial Yang bagaimana cara mengkoneksikan ini Tanpa kabel lain ini Kita koneksikan ke UVR atau DVR SPC Yang tentunya kita saat ini Menggunakan UVR ya Bukan DVR tapi UVR SPC Oke bagaimana caranya Yang pertama Kalau kita sudah kita colokkan Disini ya Maka kita koneksikan dulu Babycam nya ini Dengan HP guys Jadi Mengkoneksikan dengan HP ini Dengan maksud Yaitu untuk mengkoneksikan Wifi yang bisa mengakses Babycam ini Dan babycam ini Ataupun Wifi yang kita koneksikan Itu harus satu jaringan Dengan internet yang berada Di Uber itu sendiri guys Gitu ya Sudah paham ya guys ya Jadi kalau tidak Satu jaringan Ya tidak bisa Karena mau setting Nanti beda IP Maka tidak akan bisa Oke ya guys ya Kita pertama Langkah pertama Kita colokkan dulu Yang kedua Baru kita Setting di Android nya Pakai Apa SPC Smart Oke Kita coba dulu Oke guys Oke guys Jadi gini ya guys ya Kita koneksikan dulu Setelah kita Apa Kita colokkan ya Babycam nya Jadi Kita setting dulu Babycam nya ini Di lewat HP Android dulu Karena apa Karena Untuk Mengkoneksikan lewat IP Ini harus Pokoknya Ini IP yang berada Di DVR nya Itu Bisa Sinkron Atau satu jaringan Dengan babycam ini Gitu ya Caranya Kalau tidak pakai kabelan Pastinya Akan memakai Wifi Ataupun Pakai Wireless Gitu ya Oke Langsung saja Kita mau koneksikan dulu Sebenarnya sama Yang penting kita bisa Koneksikan dulu Oke Kita pakai SPC smart Kita pakai SPC smart Oke Oke ya guys ya Kalau sudah Kita tambahkan perangkat Lalu kita tambahkan Perangkat jaringan Guys Yang paling atasnya Sebenarnya Hampir sama Lalu kita scan Barcode nya Yang berada Di belakangnya Ya guys ya Oke Kita scan saja Perkode nya Yang berada Di belakang Oke Maka kita akan Konfirmasi ya Oke Kita akan Konfirmasi Kalau sudah Di konfirmasi Kita akan Nah Seperti ini guys Jadi Kalau ini sudah Maka akan Terkoneksikan Ya guys ya Ini Oke Ini bisa Koneksi Ya guys ya Oke Kalau sudah Seperti ini guys Artinya Babycam ini Itu sudah Terkoneksi Dengan Yang namanya Wireless Di lokal Atau sama dengan Pastikan Sama dengan Jaringan yang berada Di DVR nya itu Gitu ya guys ya Maka selanjutnya Kita Setting Di DVR nya Gitu ya guys ya Oke Kita terserah dulu Ya oke guys Setelah kita Koneksikan Dengan HP kita Sudah terkoneksikan Dengan sukses Ya Maka Langkah selanjutnya Yaitu Kita Mengkoneksikan Atau setting Di Yaitu di UVR Ya Di UVR nya Ya guys ya Oke Langsung saja Kita mencobanya Ini karena sudah Ya guys ya Saya akan Mencobanya Kita setting Di UVR nya Oke Oke guys Ya kita Ini ya guys ya Ini Tanpa kabel Line ya guys ya Nah disini Saya akan Mengkoneksikan Langsung Nah Yang penting Kita sudah Koneksikan Tadi Di HP Android Ya oke Lanjut saja Langsung Oke 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 guys Sebentar guys Oke Kita Abangkan aja Dulu Iya Maka disini Ada 2 IPCAM Yang masih Tersisa Ya Maka kita Setting dulu Ya gejaya Disini Oke Kita Setting dulu Pertama Kita Main menu Ya gejaya Oke Kita main menu Dulu Oke Langsung saja Nah disini Nanti Kita pilihnya Kalau masih Kebingungan Kita pilih saja Di langsung IP channel Guys Disini Kalau menu Nah Disini Ada muncul Yang namanya IP IP Ya Yang berada Di Apa UVR nya nanti Nah kita Searching dulu guys Nah kita Searching dulu Dengan Satu jaringan Di Tadi Harusnya muncul Nah disini guys Maka ada Akan muncul Disini Lalu kita Set ya Kita pilih Lalu kita Quick set Maka muncul Di atas Disini guys Nah disini Statusnya Masih Identifikasi Error guys Nah disini Kita Rubah disini Oke Nah disini Kita Password nya Ya Untuk Excellent 2MP Maka kita Pakai Password Admin Admin Oke setelah Setelah Sudah Kita Pilih Oke guys Ya Oke Disini Akan Terkoneksi Yaitu Connected 1080p Disini Berarti Akan Otomatis Muncul Ya guys Ya Oke Ya Di bawah Sini Akan muncul Nah Ini sudah muncul Ya guys Ya Disini Disini ya guys Maka akan muncul Ini Iya Ini tanpa Adanya Koneksi Dengan Apa Tanpa Adanya Kabel Yang berada Di Babycam Ya guys Kita Lihat Aja Disini guys Oke Iya Disini guys Tanpa Adanya Land Nah Disini Kita akan Pasang Walaupun Jauh Ya Maksudnya Jauh Ini Jarak Berapa Meter Gitu Ya Di Luar Mungkin Di Luar Dekat Dekat Sini Tapi Masih Terjangkut Dengan Wifi Itu Maka Juga Masih Bisa Ya Asalkan Satu Jaringan Oke Guys Seperti Itu Ini Sudah Bisa Ya Sudah Bisa Oke Bisa Nampil Disini Maka Nah Disini Saya Putar Ini Yang Yang Tambahan Babycam Tadi Seperti Itu Caranya Yaitu Mengkoneksikan Babycam Apapun Tapi Melewat Apa Ya Maka Tanpa Harus Pakai Kabel Leng Kalau Kabel Leng Tinggal Colok Kabel Leng Sudah Tanpa Harus Mengkoneksikan Yaitu Di Android Kita Oke Seperti Itu Semoga Bermanfaat Apabila Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Oke Terima Kasih Guys Terima 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 Terima